Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul 3 Days to Kill. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar keladan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Bertempat di markas besar CIA di Langley, Virginia. Seorang agen bernama Vivi dipanggil dua orang pria yang merupakan atasannya untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Wanita ini diminta untuk menangkap seorang pedagang senjata yang bernama Wolfgang Brown, atau biasa disebut The Wolf. Badan intelijen mengkonfirmasi bahwa tujuh hari lagi akan ada transaksi penjualan BOM radioaktif yang akan dilakukan oleh Albino, anak buah kepercayaannya The Wolf, di sebuah hotel di Belgrade, ibu kota Serbia. Sementara itu, di Belgrade sendiri telah disiapkan satu tim lapangan yang bertugas untuk mengawasi gerak-gerik Albino dan komplotannya. Tim itu dipimpin oleh Ethan Reiner, seorang agen transisi CIA yang mempunyai kapabilitas bekerja di atas rata-rata. Ethan kemudian dengan mudahnya menghabisi para calon pembeli yang sedang menunggu kedatangan Albino. Tak lama kemudian, Albino pun datang ke hotel tersebut, dan Ethan berhasil melakukan pemindaian koper yang dibawa oleh Albino. Ethan lalu keluar dari hotel itu, dan kemudian ia menyerahkan koper skener tersebut kepada timnya yang ada di dalam sebuah mobil. Setelahnya, Ethan sengaja keluar dan segera menuju sebuah box telepon umum untuk menelpon putrinya bernama Zoe yang hari ini sedang berulang tahun. Namun sayangnya, telpon itu hanya dijawab oleh mesin penjawab. Di sisi lain, di dalam hotel, Albino telah mengenali seorang petugas wanita. Di mana wanita itu merupakan salah satu anggota dari agen CIA yang sedang menyamar. Di mana Albino langsung menyadari kalau ia sedang dijebak, dan ia pun langsung menangkap serta membunuh wanita tersebut. Tak lama kemudian, rencana penjualan itu pun mereka batalkan. Komploten tersebut segera keluar dari hotel untuk melarikan diri. Beku tembak antara agen CIA dan para teroris tidak dapat lagi dihindari. Sementara itu, Vivi dari kejauhan hanya bisa menyaksikan kegagalan misi penangkapan The Wolf yang telah diburu oleh CIA selama 10 tahun terakhir. Dengan bersusah payah, Ethan kemudian mengejar Albino yang kabur membawa koper bom tersebut. Ia hampir saja bisa menangkap Albino, seandainya penyakitnya tidak kambu begitu saja. Alhasil, Albino pun berhasil kabur walaupun kaki kanannya berhasil ditembak oleh Ethan. Beberapa waktu kemudian, Ethan yang berada di ruang perawatan langsung diberitahu oleh dokter yang merawatnya. Ethan diberi kabar bahwa kini ia sudah didiagnosa menderita penyakit kanker otak dan diprediksi sisa umurnya hanya akan bertahan 3 bulan lagi. Oleh karena itulah, Ethan yang sudah mengabdi menjadi agen CIA selama puluhan tahun akhirnya dipensiunkan oleh CIA dari kedinasannya sebagai seorang agen lapangan. Ethan lalu berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan sang istri dan juga anak yang sudah ia tinggalkan selama puluhan tahun. Lalu, ia pun berangkat menuju Paris di mana istri dan anaknya sekarang tinggal. Alih-alih langsung menuju rumah istrinya, Ethan menyempatkan diri untuk mampir ke apartemen persembunyiannya terlebih dahulu. Namun, alangkah terkejutnya Ethan saat ia mengetahui kalau apartemen yang sudah ia tinggalkan selama bertahun-tahun itu justru sekarang ditempati oleh keluarga pengungsi dari negara Mali. Sang kepala keluarga yang bernama Joel sengaja mengenalkan beberapa anggota keluarganya kepada Ethan. Awalnya, Ethan berniat untuk mengusir mereka semua. Namun, ia berubah pikiran setelah mengetahui kalau salah satu dari anggota keluarga pengungsi itu sedang hamil besar. Ethan lalu mengizinkan mereka untuk tinggal sementara di apartemen tersebut. Setidaknya sampai bayi dalam kandungan itu bisa lahir secara normal. Singkat cerita, hari sudah berganti dan Ethan sengaja menelpon istrinya yang bernama Tina untuk membuat janji bertemu di kantor pengacara. Itu semua dilakukan demi membuat surat wasiat kepada anak kesayangan mereka yaitu Zoe. Tak lama, ia kemudian pergi ke sekolahnya Zoe dengan diantar oleh Tina. Sedangkan, Zoe sendiri merasa canggung serta bingung harus bagaimana ia bersikap di depan ayahnya yang tidak pernah ditemui selama ini. Alhasil, Zoe pun lebih memilih pulang bersama dengan teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, Ethan mampir ke pasar demi bebelanja bahan makanan untuk persiapan makan malam ia bersama keluarga. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita berambut pirang yang sama-sama kita ketahui kalau itu adalah Vivi, alias agensi IA yang sempat muncul di awal film. Di dalam mobil, Vivi memperkenalkan dirinya kepada Ethan sekaligus menjelaskan tujuan ia menemui Ethan. Vivi mengatakan kalau Ethan adalah satu-satunya agen yang dengan jelas pernah melihat wajah The Wolf, meskipun Ethan tidak mengenalinya sama sekali. Vivi lalu meminta Ethan untuk bekerja sama dengannya, baik itu memburu serta membunuh The Wolf beserta and the gang. Tentu dong, Ethan tidak bisa menolak ajakan tersebut. Karena imbalan yang ditawarkan oleh Vivi bukanlah sekedar uang, melainkan obat uji coba kanker yang kemungkinan besar bisa menyembuhkan penyakitnya Ethan. Vivi pun menyetujuinya sekaligus memenuhi janjinya untuk menyuntikkan obat yang ia janjikan sebelumnya. Saat tengah malam, efek samping dari obat yang diberikan oleh Vivi mulai terasa. Ethan mengalami halusinasi dengan jantungnya yang berdetak sangat kencang. Ethan lalu diberitahu oleh Vivi melalui sebuah telpon kalau efek samping tersebut bisa dikendalikan dengan meminum vodka. Beruntungnya, Ethan berhasil mengambil sebotol vodka serta menghilangkan efek samping tersebut. Kesokan harinya, Tina pun berangkat pagi-pagi sekali. Yang dimana, tak lama kemudian Ethan kembali dikagetkan dengan tingkah putrinya yang mengenakan wig untuk menutupi rambutnya. Lalu, Ethan dan Vivi kembali pergi menuju sebuah tempat untuk menemui seseorang bernama Mitat Ilmas. Yakni penyewa mobil limosin yang sering disewa oleh Albino alias anak buah kepercayaan dari The Wolf. Ethan pun kemudian membawa Mitat ke sebuah tempat di pinggir sungai. Tepat di bawah sebuah jembatan, Ethan mencoba mengorek informasi dari Mitat tentang keberadaan para buronan. Scene kemudian beralih dengan diperlihatkannya seseorang berperawakan kecil yang masuk ke sebuah lobi hotel sambil didampingi beberapa orang bodyguard. Ketika Ethan hampir mendekat di kamar hotel dari orang tersebut, tiba-tiba saja handphonenya malah berdering dengan keras. Ya, mau nggak mau karena aksinya sudah gagal, ia pun langsung berkegas mengajak Zoe untuk pergi ke sebuah wahana bermain. Selesai bermain, ayah dan anak ini pun melanjutkan obrolan sembari meminum coklat panas. Tapi baru saja ngobrol beberapa menit, Zoe malah langsung pamit karena ia harus menginap di rumah temannya demi bisa kerja kelompok. Atas pertemuan singkat itu, Ethan pun langsung mengabari Tina serta menceritakan kemajuan hubungannya dengan Zoe. Namun, Ethan secara tiba-tiba mulai merasa curiga dengan tindakan Zoe yang terlihat sibuk setiap harinya. Dimana ia langsung masuk ke dalam kamar Zoe serta mencoba mencari informasi tentang keberadaan anaknya. Ia kemudian mendatangi sebuah tempat yang sedang menjadi tempat bertemu dari Zoe beserta temannya. Dimana, Ethan pun menyadari bahwa di dalam tas sekolahnya Zoe terdapat sebuah brosur bertuliskan Spider. Semakin penasaran, Ethan bergegas mendatangi kediaman Mithat yang ia ketahui Mithat memiliki dua orang putri seusia Zoe. Dua gadis itu menjawab bahwa Spider adalah sebuah tempat semacam diskotik. Alhasil, berbekal dengan informasi yang baru saja ia dapat, Ethan pun langsung mendatangi tempat tersebut. Dimana ia melihat Zoe sedang dibawa oleh beberapa pria untuk masuk ke dalam toilet. Terima kasih telah menonton! Ya, apa boleh buat. Sang bapak pun harus turun tangan dan ia langsung membabat habis semua begundal-begundal itu serta berujung Zoe berhasil diselamatkan. Pada pagi harinya, Zoe pun terbangun di pangkuan ayahnya. Mereka berdua segera pulang dengan Zoe yang dibonceng oleh ayahnya menggunakan sepeda. Selesai mengantar Zoe, Ethan langsung mendatangi Mithat untuk menanyakan dimana keberadaan orang yang berperawakan kecil itu. Setelah mendapat informasi, Ethan langsung menguntit iring-iringan yang jelas-jelas membawa orang tersebut. Dan saat mereka tiba di persimpangan, Ethan langsung melaksanakan aksinya dengan menculik orang yang dimaksud. Ethan benar-benar lihai dalam aksi ini, serta membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang usut punya usut, ternyata orang tersebut bernama Guido. Ethan pun sengaja menyengkapnya di dalam kamar mandi apartemen, serta memerintahkan seorang bucil anaknya Joel untuk melepaskan Guido 2 jam lagi. Ethan kemudian pergi menemui Vivi di sebuah klub penari ular. Ia sengaja menyerahkan koper yang berhasil direbut dari tangan Guido sebelumnya. Kesokan paginya, Ethan merima telpon dari Vivi yang mengatakan kalau Albino saat ini sedang berada di sebuah hotel. Ethan lalu dengan cekatan mendatangi hotel itu dan kemudian mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Albino beserta The Wolf. Dengan skill mengemudi yang luar biasa, Ethan pun akhirnya berhasil menjatuhkan mobil tersebut dari atas jembatan. Sayangnya, The Wolf telah lebih dulu kabur menuju stasiun kereta bawah tanah. Dari sini, Ethan langsung mengejar The Wolf dan lagi-lagi ia hampir saja menangkapnya. Tapi sayang, Ethan harus terjatuh karena penyakitnya mulai kambuh dalam seketika. Dan dengan adanya kesempatan tersebut, Albino pun datang serta mencoba membunuh Ethan dengan cara mendekatkan kepalanya ke jalur kereta. Beruntung, Ethan mampu bangkit lagi serta berhasil mendorong balik Albino yang menyebabkan ia tewas tertabrak. Sehari berselang dari itu, Ethan bersama istri dan juga putrinya pun datang ke sebuah gedung untuk menghadiri undangan pesta dari teman dekatnya Zoe. Di mana, mereka juga diperkenalkan dengan kedua orang tua dari temannya Zoe, yang ternyata ayahnya adalah The Wolf. Alhasil, di dalam ruangan pesta itulah The Wolf langsung memerintahkan anak buahnya membuat sebuah rencana untuk kabur, sekaligus membunuh Ethan secepat mungkin. Baku tembak langsung terjadi dan The Wolf berhasil kabur. Hanya saja, lift yang ia gunakan malah mengalami kemacetan secara tiba-tiba dan ia pun harus terjebak di dalamnya. Sontak, Ethan langsung berusaha untuk mengejar yang sangat disayangkan penyakit Ethan harus kumat lagi. Beruntungnya, Vivi berhasil datang tepat waktu serta langsung menghabisi The Wolf tanpa basa-basi. Singkat cerita, setelah berhasil hidup, Ethan bersama keluarga pun menghabiskan waktu bersama untuk merayakan Natal. Pada momen ini, Ethan terlihat sedang membuka sebuah bungkusan kado berwarna merah. Dan ternyata, kado itu berisikan sebuah obat penawar kanker yang sengaja diberi oleh Vivi. Sementara itu, Vivi sendiri terlihat senyum yang menandakan bahwa film ini telah berakhir dengan bahagia. Oke deh guys, mungkin segini aja alur ceritanya. Jika ada pendapat, silahkan ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, gue nanti sambut dulu. Dadah!